Tadi sudah kita koordinasi dengan pihak kapus kes, baik kecamatan maupun kapus kes penurahan. Alhamdulillah, yang tadinya warga yang mau datang ke Dubang Buaya, karena di sekolahnya adanya di Dubang Buaya, alhamdulillah di sekolahnya nanti datang ke sini untuk menjemput warga yang positif COVID sebanyak 7 orang. Yang sebenarnya tadinya itu 10 orang, cuma yang 3 orang ini sudah dievakuasi duluan di rumah sakit Tadi Aksa. Awalnya dia nggak mau, dia mau isolasi mandiri, tapi karena di lingkungannya ini merasa kurang nyaman, karena di situ masih ada anak kecil, anak kecil ini suka keluar-keluar, jadi akhirnya warga merasa keberatan lebih baik di lebih nyaman, biar si warga yang terpapar COVID juga lebih nyaman ya di kolorah, lebih baik di isolasi di rumah sakit saja. Akhirnya kita bernegosiasi dengan warganya, yang awalnya tadinya tidak mau, jadi akhirnya mau. Anak-anak cuma 2, 5 dewasa, 8 orang. Oh gitu. Ini satu keluarga dan gubermasi positif, bilangnya. Yang mau. Yang mau positif, satu keluarga. Satu rumah, satu keluarga. Ini infonya dari mana Pak? Mereka ini awalnya dari Bali ya. Jadi habis dari Bali, pulang ke sini, ternyata terlapar COVID-19. Habis jalan-jalan berarti Pak? Ya, jalan-jalan. Kemarin sebenarnya sudah di lockdown. Kemarin sudah di lockdown di bangin ini. Sudah di lockdown, kalau mikro ya. Sudah di lockdown. Sehingga tidak ada warga yang keluar masuk. Luar. Laporan Puskesmas, bahwa ada keluarga Pak Nur Solis yang kena COVID-19. Ya udah, kemudian semua kan dari seluruh keluarganya untuk di-slap semua kan. Dan hasilnya memang positif semua. Dan itu kan dari Pak RT, dari kita pun juga menyarankan untuk di rumah saja isolasi mandiri. Sudah disarankan di rumah saja. Sudah. Dan sudah kita kasih bantuan pun. Selanjutnya. Dan dari pihak yang terpapar COVID-19 itu, yang masih menerima kamu dan masih keluar rumah kalau malam. Dari Pak RT itu ada laporan. Warga laporan. Warga laporan yang sekitar rumah saja yang ketahukan kalau dia keluar malam. Nah, kemudian ya dari Pak RT, laporan ke Pak Lurah. Pak Lurah baru menanggapi ditinjau hari kemarin itu hari minggu. Dan selain ini pun, tadi kan ada bu dokter, ada Pak Lurah. Baru mau dijemput. Ya, baru mau dijemput. Tapi sebelumnya memang nggak mau dijemput. Sebelumnya memang nggak mau. Kita pun juga resah. Mending dibawa aja kalau semua atlet. Terima kasih. Terima kasih.